Ini sangat berpengaruh sekali sahabat untuk menghemat kota internet kita ya Disini ada tulisannya ya Penghemat dan Cara menghemat kota internet saat menonton video youtube ya Jadi untuk kalian yang sering membuka youtube ya Saya kasih tau dan saya kasih tipsnya Supaya kota internet kalian hemat tidak boros ya Jadi ada beberapa opsi yang perlu kalian lakukan sahabatku ya Jadi saya sarankan bisa simak video saya kali ini secara baik-baik ya Jangan di skip ya supaya tidak gagal paham untuk cara menghemat kota internet di aplikasi youtube ya Jadi untuk cara yang pertama yang perlu kalian lakukan sahabatku tinggal buka saja aplikasi youtube nya ya Contoh seperti ini Nah setelah seperti ini nantikan ada pilihannya di atas itu ya Seperti ini ya ada tulisan gambar pengaturan di kanan pojok Kita klik saja Nah nantikan ada tulisannya seperti ini sahabatku ya Ada beberapa tulisan yang perlu sahabatku setting supaya sahabatku bisa menghemat kota ya Nah untuk cara settingnya bagaimana Untuk cara settingnya sangat mudah sekali untuk sahabatku ya Sahabatku tinggal klik saja untuk kualitas video Kita klik Nah ini sangat berpengaruh sekali sahabat untuk menghemat kota internet kita ya Di sini ada tulisannya ya Penghemat data kualitas gambar lebih rendah ya Untuk kualitas gambar lebih tinggi Kalau ini Kalau kita pilih yang kualitas gambar lebih tinggi itu sedangkan ya sahabat Ya Agak sedang menghemat Tetapi kalau kalian ingin menghemat sekali Kalian pilih yang penghemat data ya Untuk yang nomor dua kualitas gambar lebih tinggi itu setengah Ya lebih menghemat Tetapi untuk otomatis disarankan Ini adalah cukup boros ya Jadi lebih baik kita pilih yang penghemat data Sudah kita setting ya Kita klik lagi Sudah kita setting ke penghemat data Ya itu yang pertama ya Terus yang berikutnya kalian bisa menonaktifkan ulangi video ya Biasanya kalau kita sudah selesai menonton Youtube Otomatis akan mengganti sendiri ya Jadi kita perlu menonaktifkannya sahabat Seperti ini ya Takutnya saat kita melihat Youtube ya Saat di malam hari saat kita tidur ya Itu tidak akan berhentiin TV-nya Akan menyambung terus Nah itu mengembatkan kota kita menjadi boros ya sahabatku ya Saat kita mendengarkan musik sambil tidur ya Itu untuk yang kedua Sudah semua ya Terus untuk yang berikutnya Kalian bisa pilih settingan di pengaturan Kita klik ini Terus sahabatku pilih saja yang namanya aplikasi Terus sahabatku scroll ke bawah Cari saja yang namanya aplikasi Youtube Kita klik Nah setelah kalian masuk disini Yang perlu kalian lakukan Yaitu kalian bisa pilih yang namanya Baterai Kita klik Disini sahabatku bisa pilih untuk Terbatas ya Terbatas ya Batasi pengguna baterai ketika Mungkin ini berjalan terbakang ya Nah sahabatku Kalau ingin menghematnya Kita pilih yang optimal saja tidak masalah ya Ini hanya masalah baterai Jadi Baterai kita menjadi hemat Dan kota kita menjadi hemat ya Jangan pilih yang ini sahabatku ya Kalau pilih yang atas itu Baterai akan boros sekali ya Pilih yang standar saja optimalkan Atau bahkan kalau ingin menghemat baterai juga Saat kita melihat Youtube Kita klik yang terbatas Sangat menghemat ya Jadi sudah kota hemat ya Baterai kita juga hemat ya Silahkan bisa dipilih ya Ya Kalau saya pilih yang standar Dioptimalkan saja ya Standar ya Kalau ingin hemat banget Pilih saja yang bawah ya Itu sahabat Kita keluar lagi Terus yang berikutnya Kalian bisa pilih yang namanya Penyimpanan Kita keluar Kita pilih yang namanya memory Kita keluar lagi Kita setting satu lagi sahabat ya Data seluler sahabat Nah ini sahabat ya Silahkan kalian bisa setting untuk Izinkan pengguna data saat menghemat data aktif ya Saya sarankan ini di offkan ya Kalau ini Saya sarankan Juga kalian offkan saja tidak masalah ya Tapi ini hanya berdampak sekitar 5% saja sahabat ya 5% dari kota internet kalian ya Jadi Tidak begitu pengaruh banget sih Tetapi kalau kalian ingin Memang ingin benar-benar menghemat kota internet kalian Ini kalian offkan saja Ini bisa menghemat sekali ya Tapi kalau kalian tidak Kalau ini tidak masalah Kalian bisa hidupkan saja Tidak masalah ini Ini hanya berpengaruh sekitar 4% saja ya Ya Jadi itu saja Semoga membantu Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya